Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menyebut pihaknya telah membuat sejumlah peraturan agar peristiwa penganiayaan di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama tak lagi terulang. Yakut Kolil menyoroti pola pengasuhan di pesantren dan Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama pasca terjadinya penganiayaan di pesantren kontor yang menyebabkan satu santrinya meninggal dunia. Pola pengasuhan di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama menjadi sorotan Kementerian Agama atau Kemenak RI, lantaran kejadian kekerasan dan pelecehan kerap kali terjadi. Yakut Berujar terkait hal ini Kemenak telah membuat peraturan agar kasus serupa tak terjadi. Namun menurut Yakut, pola pengasuhan Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama masih kurang. Ia menuturkan anak atau santri dititipkan tak hanya untuk dididik saja, melainkan diasuh. Pihak Yakut terus melakukan pendekatan kepada Lembaga Pendidikan, termasuk pesantren terkait pola pengasuhan tersebut. Dikatakan Yakut, Kemenak tak bisa melakukan intervensi lebih jauh. Sebab Lembaga Pendidikan atau pesantren sifatnya independen, terutama yang berada di luar struktur Kemenak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!